Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon Dari Studio 1 Lugas TV Cilegon, Banten Dalam acara BBM Bincang-Bincang Malam Secangkir Kopi Jawara Media Malam ini menghadirkan Narasumber Kam Hussein Saidan Ketua Umum LSM Gapura Banten Dengan tema Di Tangan Aparatur Sipil Negara Situ Rawa Arun Diliri Pejabat Politik Oka Sahabat Lugas TV Waktu berjalan terus Mari kita saksikan Dan acara ini dipandu oleh Host Senior kita Dan sekaligus Lugas TV Inilah Bang Badia Tidakтра Waktu dan depan kami Terima kasih Pak Belangkon Sahabat Lugas TV Selamat Malam Dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat Tentunya Kami dari Studio 1 Lugas TV Cilegon, Banten Dengan Narasumber yang Sudah disebutkan oleh Pak Belangkon Yaitu Lagi beliau ini Salah satu narasumber kami yang selalu kami undang selalu bersedia waktunya dengan kesibukannya, Kang Nusen Syedan Ketua LSM Gapura Banten Selamat malam Lagi sibuk ya Sahabat Lugas TV, di mana tema kita, kita angkat malam hari ini di tangan aparatur sipil negara si Turawa Arum di lirik pejabat politik OGA mungkin kita akan tanya nih terkait kedatangan PJ Gubernur Banten, yaitu Bapak Al Maktabar yang datang ke situ Rao Arum bersama beberapa pejabat lingkungan Provinsi Banten Pertamakan karena waktu berjalan selalu silahkan, minah Pak Sahabat Lugas TV Baik, selamat malam dimanapun Sahabat Lugas TV mudah-mudahan kita tetap diberikan sehat walafiat, amin ya Allah, amin Pertama reaksi Kang Nusen Ketika PJ Bapak Al Maktabar datang menyambangi situ Rawa Arum Ya tentunya sangat bahagia ya sangat terharu sekali dengan tiba-tiba kami juga belum pernah mendengar sebelumnya mau datang ada rekan sahabat saya yang tidak perlu saya sebut namanya ya memang beliau juga salah satu tokoh juga di Banten telpon saya sore itu bahwa ada orang spesial mau datang ke Rawa Arum meninjau nah kami diminta untuk menjemput di tol Merak untuk keluar tol Merak karena tentunya akan melakukan peninjauan di Situra Arum saya bertanya-tanya siapa nih tamu spesial ini kan gitu begitu datang tiba-tiba sudah ada pad ual ya dari polisi mengawal beliau ada pad merah juga gitu kan nah ternyata begitu turun pejabat Gubernur yang baru nih Pak Mutabar ya kita kaget gitu kan dan sangat bahagia seumur-umur dari tahun 1993 baru ini Gubernur turun langsung meninjau Situra Arum jadi sangat bahagia sekali kan gitu senang lah oke sebelum sahabat Lugas TV kita lanjut pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ke Kang Husan Saidan kita akan putar dulu satu bulan yang lalu dimana juga kita mengadakan podcast bincang-bincang di Situra Arum dimana sebelumnya juga kita adakan apresiasi kami dari Lugas TV kepada Kang Husan kita angkat kita putar suplikannya aja dulu ya ini ketika Kang Husan Saidan mengupload sejauh apa perjuangan beliau kepada Situra Arum kita lihat tonton bersama-sama dan merawat salah satu untuk itu sahabat Lugas TV sebelumnya sangat kita tidak menyukur ketua umum Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala Sang Maha Pecipta Alam Semesta Maha Pecipta segalanya yang berkat atas rahmat dan karunianya kita diberikan nikmat yang puas terlimpah kepada kita sekalian alam pada khususnya Situra Arum merupakan bagian dari keseimbangan kehidupan manusia di daerah kita dengan adanya lingkungan yang bersih dan asri akan membuat kenyamanan dan keindahan dalam suasana sehari-hari lingkungan yang indah dan bersih tidak terlepas dari tanggung jawab kita sebagai masyarakat dan pemuda-pemudi khususnya lingkungan Rawa Arum Cilegon dan Banten pada umumnya untuk menjaga kestarian dan pertahankan keuntuhannya secara berkesenambungan agar tidak musnah dan terkikis oleh keserakan manusia yang tidak bertanggung jawab hanya kepentingan usaha dan pribadinya aset di daerah Situra Arum merupakan warisan dari lelukur naik moyang kita masyarakat Rawa Arum yang seharusnya kita sebagai masyarakat senantiasa merawat dan melestarikan agar Situra Arum tetap indah dan terjaga keuntuhannya Situra Arum yang merupakan peninggalan nenek moyang kita memiliki nilai sejarah historis yang sangat luar biasa yaitu membentuk pendirian kelurahan Rawa Arum dan desa Rawa Arum sebagai ciri khas daerah yang agamis serta berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai munculnya jati diri dan singgul kejayaan serta ciri khas daerah kelurahan Rawa Arum dengan ini kami dari Reseb Gakura Banten sebagai saudara masyarakat gerakan peduli pembangunan rakyat Banten kami mengajak kepada semua pihak untuk berperan serta berpartisipasi aktif dalam mengadakan pelestarian Situra Arum sebagai aset pemerintah atau tanah negara dengan bersama-sama mengedepankan saling rasa tanggung jawab dan rasa memiliki dan mencintai atas peninggalan nenek moyang kita yang sangat indah dan temuk nilai historis ini sehingga kejayaan Rawa Arum tetap kita pertahankan dan menjadi stand-stand berjirik khas yang artinya bahwa Rawa Arum telah selamat dari bentuk oke luar biasa saat ini indah Kang Usen apa pesan daripada beliau beliau ini Pak Gubernur yang kami tangkap pertama bahwa beliau sangat kagum terhadap perjuangan kami dan mengapresiasi konon katanya jaranglah ditemukan pemuda yang bisa menyelamatkan aset sehingga sampai seluas ini pertahankan sampai sekarang selanjutnya beliau juga menyampaikan sebelum datang ke Rawa Arum sempat juga diundang oleh Pak Jokowi berapa hari sebelumnya itu sudah diundang Pak Jokowi salah satunya ingin membuat satu gerakan-gerakan yang punya potensi-potensi alam ataupun yang ada di daerah Banten mungkin terpikirlah Rawa Arum sehingga beliau bagaimana tujuan ingin bagaimana mengembangkan Rawa Arum punya potensi besar terhadap untuk kegiatan pemerintah maupun yang masyarakat di sekitar jadi itu yang pesan bagaimana beliau tetap akan melakukan pembangunan di situ Rawa Arum luar biasa boleh Kang Usain ceritakan secara singkat tadi video kita ini secara singkat saja dari kapan dimulai gerakan peduli si Tura Arum ini sampai dengan saat ini cerita singkat bahwa dari tahun 1993 kami bersama-sama kelompok masyarakat pemuda tentunya masyarakat bagaimana membentuk tim penyelamatan waktu itu masih tanah bengkok si Tura Arum nah dari berapa perjalanan karena ratusan tahun tanah ini namanya desa Telagawangi menjadi desa Rawa Arum itu tidak tersentuh sama sekali baik pemerintah maupun masyarakat yang lainnya bahkan waktu sangat angker sangat angker dari kelompok masyarakat ini membentuklah kami penyelamatan si Tura Arum sampai pada akhirnya dilirik oleh pemerintah Kota Celugan 2007 itu pada saat kepemimpinan Pak Asapaan beliau bersama SKPD Wakil Wali Kota semua jajaran Pak Asapaan Celugan turun langsung ke situ Rawa Arum bagaimana juga bersama-sama tujuannya ingin menyelamatkan Rawa Arum dan waktu itu kami bekerjasama di tahun 2009 waktu itu beliau juga berupaya tetapi karena undang-undangnya namanya situ ini adalah tercatat masuk wilayah keunangan Provinsi Banten nah maka Pak Asapaan Celugan waktu itu agak berhenti untuk melanjutkan karena masih ada tarik-menarik perjalanan dari 2007-2009 ternyata ada klaim dari Provinsi waktu tubuh atut mengklaim bahwa Rawa Arum bagian daripada situ kewenangan Provinsi Banten turunlah balai besar melakukan konservasi senilai 2,6 miliar waktu itu dan terjadilah pembersihan segala macem itu bantulah tapi tetap kami juga memperluas dari mulai sekian hektar jadi sekian hektar sekarang jadi 8,2 hektar sekian lah nah di tahun berikutnya masa kebimian Pak Aad itu kan udah berakhir disambung lagi Pak Iman terus kami juga melakukan karena masih ada tarik-menarik nih antara Pemprov dan Pemkot nah 2015 kami mengajukan 2016 baru diserahkan oleh Provinsi itu hak lola pada saat Pak Iman Ariyadi di 2016 itu ditandatangan langsung oleh sekda Provinsi waktu Pak Ranta Suranta sama Pak Lubis saat itu dan pada saat masanya Pak Lubis resen nah karena Pak Wali waktu itu tersandung masalah kami gak bisa komunikasi di masa transisinya Pak Edi juga kami juga belum ada pendapat perhatian tapi kami mendengar tidak secara langsung atau dari wali kotanya langsung atau dari pemerintah sendiri bahwa 2020 sudah disertifikasi itu si Turawarum yang tadinya hak lola menjadi hak pakai sejumlah 8 hektare koma 2 sekian lah luasnya nah yang kami pertanyakan ini untuk validasi dan yang lain-lainnya apakah sudah dilakukan ini yang yang tepat karena menurut kami ini harus dikaji ulang jadi singkat cerita seperti itu oke sahabat Lugas TV dengan tema kita di tangan aparatur sipil negara si Turawarum dilirik pejabat publik ogah tentunya ini dari kacamata media apakah kebetulan ketika karena PJ saat ini adalah ASN beliau adalah mantan sekda dan dianggap menjadi pejabat untuk gubernur untuk berapa tahun ini ya karena masa daripada pemerintahan Pak Wahidin sudah sama Adika sudah berakhir tentunya tarik ulur kata Kang Hussein tadi baik dari pemerintah Kota Celegon ya itu mereka adalah pejabat politik tentunya makanya saya bilang di tangan aparatur sipil negara si Turawarum dilirik sebab itu Kang Hussein kita undang nih ya kan pejabat politik kayaknya ogah aja ini ya apa dibantu kira-kira mau dibantu atau enggak dibantu kira-kira gitu oke Kang apa nih langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan Hussein tentunya sudah ada pembicaraan dengan kunjungan daripada Bapak Al-Mukhtar ya kami sih berharap mau siapapun itu nanti yang punya apa yang melakukan yang melakukan pembangunan kami selaku masyarakat ya tentunya berharap bahwa ini untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah mau itu pemerintah Celogon pemerintah provinsi yang sekarang punya apa punya pemikiran yang akan diambil alih ya kami justru ini sangat bahagia dan gembira kenapa dalam satu tahun kepemimpinan PAYAL ini enggak ada gambaran-gambaran yang meyakinkan kami bahwa rawarum akan dibangun jangan kan untuk membangun untuk merawatnya saja tiap hari kan perlu perawatan tiap bulan perlu perawatan bahkan tiap tahun mereka enggak mengeluarkan sama sekali bahkan yang sampai sekarang yang menggaji teman-teman yang sekarang merawat rawarum itu saya sendiri pribadi nah sekarang sampai gubernur berkunjung datang itu ya tentunya harapan kami sangat apa ya sebuah mimpi yang bakal terjadi realisasi besar dan tentunya harapan kami ya wali kota juga bersedia mendukung juga langkah-langkah PEMPRO bagaimana mengembangkan aset situ rawarum atau juga penting buat pemerintah juga sama-sama pemerintah artinya kalau sampai nanti ada dugaan kuat bahwa ini permainan segala macam ya salah karena yang kami nilai bahwa pergerakan PEMPRO ini sangat lamban apapun itu alasannya kalau toh mungkin diumpamakan ini sebagai keluarga sebagai bapak daripada keluarga kalau punya anak enggak diurus enggak disekolahkan bahkan mungkin enggak dibinin baju ya kan sama sekali tidak pernah ditengok lalu ada orang lain perhatian disekolahkan ya kan diurus sama mereka terus mau dilarang ya enggak boleh juga gitu kan jadi filosofinya seperti itu jadi jangan salahkan provinsi ambil alih kalau menurut saya ada tanggung jawab selama ini apa gitu kan satu tahun kinerja PAHLD ini apa yang merasakan kami jadi itu yang menurut kami ada kebahagiaan bukan berarti lepas aset milik provinsi kami setinggak ada tadinya juga milik provinsi provinsi diserahkan hak lola untuk mendukung Cilogon Cilogon tidak mau peduli ya sudah diambil alih lagi saya kira itu sudah cukup alam oke sahabat Lukas TV situ rawa aruf ataupun situ itu berbicara kewenangannya memang ada di provinsi dengan adanya tadi harapan daripada pemerintah kota Cilogon kemari 2015 maka 2016 diberilah hak kelola betul kayak kira gitu kan hak kelola namun waktu berjalan terus sampai dengan tahun 2020 informasi katanya sudah sertifikat hak pakai namun sebagai penggiat situ-situ dengan masyarakat tentunya masyarakat sekitar sana belum mengetahui hanya mendapat informasi dari publik bahkan selama satu tahun lebih pemerintahan wali kota kita saat ini sepertinya kurang memperhatikan ataupun kurang ada apalagi kunjungan belum pernah kunjungan belum ada oke kalau wakil hanya kunjungan non formal non formal oke luar biasa Kang Hussein kalau kita udah berapa kali ke sana Kang Hussein kalau bisa nih sahabat lukis apa lagi nanti kalau nonton Pak JW Gubernur nih akses ke sana kan kalau dari jalan raya kita agak sulit agak sempit kalau pandangan Kang Hussein pola-pola nanti atau prinsip ataupun saran yang akan diberikan ke pemerintah provinsi kaya kira aksesnya seperti apa nih Kang Hussein jadi sebelum kami memberikan pandangan beliau justru yang memberikan informasi bahwa rencana dari provinsi ingin membuat satu kantong parkir itu rest area yang akan diajukan juga akses dari tol itu dibuka nanti untuk kantong parkir tentunya ada kerjasama ada kerjasama itu urusan pemerintah dan pemerintah kami dukung itu oke dan selanjutnya bagaimana memarkan potensi potensi alam ini apa wisatanya nah selain daripada kantong parkir ada nanti masyarakat yang turun ke area ini menikmati daripada wisata yang ada di Rawa Arum wah ini kan ya impian juga selain itu beliau juga ingin membebaskan nanti yang namanya gerbang-gerbang ujuan untuk pintu masuknya pintu keluarnya kan gitu dan itu nanti akan dialokasikan dari provinsi oke nah saya kira ini sangat-sangat luar biasa kan gitu lalu ke pandi kami akan juga lakukan sedikit ya saya singgung persoalan validasi dengan persoalan sertifikasi tadi maksudnya biar tahu bahwa memang betul kami belum menandajak bicara karena bagaimanapun situ Rawa Arum ini awalnya menyempit jadi 4,6 hektare tercacat di desa kelurahan Rawa Arum waktu kepalasi desa kami perluas dengan dana seadanya kami dana dari kantong sendiri memberikan kompensasi kepada masyarakat kami perluas kan dikontribusikan untuk pemerintah tambah luas lah itu tambah luas lah itu sehingga kami sih sebenarnya gak perlu dihormati tetapi diajak bicara kan perlu bagaimana kita nanti akan memperintah mana batasan tanah milik pemerintah mana batas-batas tanah milik masyarakat supaya ke depannya begitu sudah disertifikat ada tumpang tindi ya kan karena menurut saya belum ada yang saya lihat patok-patok yang dipatok oleh pemerintah batasan-batasan tanah situ dimana sekarang itu sehingga kami pertanyakan munculnya sertifikasi itu atau sekarang sertifikasi itu ya kami pertanyakan dari mana dasarnya ya ini harus dievaluasi ulang gitu loh jadi jangan sampai nanti pada saat validasi ulang ada tambah-tambah yang kedua di undang-undang itu jelas bahwa namanya situ ada bantaran ada sepandan sepadan sepadan situ itu 15 sampai 25 meter 25 meter kalaupun terjadi ada bangunan-bangunan yang memang ada tadi masyarakat yang punya usaha dan yang lain ya harus dibicarakan dijelaskan sama mereka bahwa ini milik daripada pemerintah bagaimana upaya pemerintah menyelamatkan dulu jangan langsung mencertifikat oke sejauh ini ada sepengetahuan konggusen sudah ada turun dari PUPR waktu kementerian waktu itu sudah ada turun untuk menginvestigasi dan sedang dilakukan upaya penyelamatan sepadan situ itu cuman kalau tiba-tiba sudah sertifikasi ya bingung juga kita kan artinya ketika sertifikasi tentunya ada patok bahasanya ya tentunya juga masyarakat sekitar harus diajak bermusawarah tentunya ya memang atur seperti itu sudah rumusnya tidak jauh-jauh Bang Sinaga punya tanah milik tidak usah negara saya punya tanah milik batas tanah Bang Sinaga dengan tanah saya itu harus ada patok dong diukur gitu mana sesuai enggak nih jangan sampai pada saat nanti begitu ada pelakuan pembangunan dibuat set plan masyarakat komplain ini tanah saya bagaimana nanti ini kan hambatan nantinya makanya sebelum itu harus dilakukan dulu lah verifikasi waktu jelas baru pematokannya dulu baru nanti ada validasi oke gitu secara singkat sebenarnya itu tugasnya BPN ya oke sahabat Lugas TV apapun intinya bahwa kunjungan daripada PJ Gubernur Mantan sangat membuat tambah semangat ya kakusat tambah yakin kakusat sebelumnya juga kami berapa kali dengan teman-teman tim redaksi sini membicarakan tempat situlah memang luar biasa bahkan kami pernah bicara kalau apalagi yang kemarin arus mudik itu macet total seandainya itu digunakan lahan kantong parke kami bicara-bincang di redaksi betul ternyata ide kami ini kesampaian juga ke rencana-rencana pemerintah kangusan di Bakaweni itu ada menara sigar betul menara sigar kalau kita masuk ke Bakaweni menandakan kita masuk wilayah Bakaweni Lampung Selatan tentunya di gerbang Banten khususnya Merak ini belum ada kami tampak dari secara media betul walaupun kami sudah beberapa kali membuat berita terkait pentingnya suatu menara betul untuk apa lambang suatu daerah itu yang ada ini adalah Gerindra itu juga sudah hilang dengan adanya rencana ini apakah ada di lokasi titik terdekat di situ kira-kira pantas menjadi membuat suatu menara ya sangat pantas Anda kemarin terlontar juga dari Pak Gubernur wow luar biasa ya inilah yang membuat kami sangat menangis terharu ya sangat kebira sekali yang selama ini Banten ini tidak ada arwahnya tidak ada bentuknya seolah begitu 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 masyarakat dari Sumatera datang mana sih Banten nah saya kira dengan rencana Pak Gubernur akan nombor satu selamat datang Banten Java Banten itu di atas gunung samping Siturawa Arun ya kami sangat apresiasi mudah-mudahan jadi realisasi seperti apa beliulah punya kebenaran bahkan beliulah sampai ngomong ke kami kalau sampai tidak diizinkan nanti itu dari rest area tol tidak menggantuk pintu keluar untuk ke Siturawa Arun saya akan tidur di jalan tol itu katanya wow terjuang yang harus kita dukung kami siap nanti akan mendukung Pak Gubernur jadi ya itu yang kami cita-cita kan dulu ya mudah-mudahan ini jadi suatu realisasi kan ada masuk ke redaksi pemerhati publik juga Kang Hussein bisa menjawab bisa juga tidak tapi disini saya harus sampaikan pesan daripada bahwa sangat mengapresiasi Kang Hussein terima kasih salam beliau terkait ini terkait kedatangan PD ini dia ada statement seperti ini lama-lama habis aset Pemkot Celegon di Provinsi Banten dan juga pusat jadi Wali Kota Celegon tidak mampu mengelola aset ya itu tanggapan Kang Hussein ada gak ini ya ini pemikiran yang memang menurut saya hal wajar ada yang memang muncul berani menyampaikan itu ada yang diem kan jadi ini salah satu pemikiran yang masyarakat secara umum saya kira semua hampir berpikir sama lah nah namun perlu disampaikan memang ini kenyataan gitu loh kalau persoalan bicara aset antara Pemkot dengan Pemprov ya kan toh ini juga aset nemu ya aset nemu menurut saya kenapa aset nemu aset yang tidak pernah Pemkot juga ada kontribusi atau investasi ada uang belanja APBD yang dibelanjakan untuk itu kan belum ada artinya sekarang juga melihat bahwa Pemkot juga kan tidak peduli ya kan kami masih membiayai ada kewenangan pemerintah di atasnya toh sama-sama pemerintah ya kan memberikan apa namanya dukungan rencana dukungan yang ingin mengambil alih membangun bukan mengambil wali terus Pemkot juga tidak bisa apa-apa saya akan nanti kontribusinya ya retribusinya pasti bisa dikelola kalau wisata itu nanti terjadi bisa dilakukan oleh Pemkot di kegiatan usaha dan yang lainnya terus nanti pajaknya gak masuk ke daerah kan gitu retribusinya masuk terus kontribusi yang lain apa secara nyatanya kuliner gak mungkin orang serang tentunya masyarakat wali kota juga disitu kulinernya usahanya dan karyawannya semua pengangguran-pengangguran teratasi lah UMKM bangkit kalau masuk UMKM itu bangkit disitu boleh juga nanti wali kota mengajukan hak kelola lagi dan itu rumus jadi satu di dalam koni dinas perusatanya satu ya kan nah sekarang bagaimana mau ngembangkan kami gak yakin gitu loh dengan kondisi kalau sekarang ada provinsi memang mengajak itu tinggal langkah komunikasi aja dengan Pak Gubernur wali kota ayo Pak Gubernur bangun tapi tolong dong ya kan nanti kami yang ngelola kan begitu ya jangan dihalang-halang kira-kira begitu ini ilustrasi aja nih contohnya nih saya saya Gubernur nih Kang Gubernur wali kota saya bisa saya tanya itu si Turawaruf saya yang kelola kan sertifikal udah saya jadi gimana kami jadi guru satu saya kayak kira-kira gitu nanti mudah-mudahnya saya lihat karena Pak Gubernur tidak ada tendensi politik tidak ada saya lihat betul-betul dari hati Nurhan jadi kenapa saya lihat itu dari caranya beliau tidak ada janji lagi tidak ini bahkan disuruh minum aja gak mau jadi betul-betul beliau berjuang sampai ada bahasa saya terlambat kalau saya jadi Gubernur ini katanya kalau saya dari dulu udah saya bangun rawat jadi apresiasi sekali kami kepada Pak Gubernur mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan siapapun tidak boleh menghambat itu kalau menghambat kami masyarakat akan terdepan membantu Pak Gubernur artinya artinya nih ketika itu terlaksana ketika arus mudik tahun-tahun depan membeludak tentunya itu udah menjadi suatu kantong parkir yang bisa masuk solusi bisa aja sampai ribuan kendaraan buluan ribu buluan ribu luas yang mau dikerjasamakan ini 7 sampai 8 hektare ditambah lagi situ 8 hektare belum lagi nanti ada pembebasan pembebasan yang memang harus lakukan gitu ini luar biasa nah koteknya disitu kalau dibangun kotek atau perhotelan disitu dari Jakarta pengen tahu si Turaorum dia mampir sewa hotel kan pajak masuk hotel kemana ya ke masyarakat Celgon juga lalu permainannya segala macamnya semua itu udah diatur bagaimana juga nanti membuat satu hikmah daripada telantar begitu penyakit dan yang lain-lain semua ada begitu Pak atau penting didorong pemerintah ini juga pasti SDP menyambut baik nih ya pasti Pak karena ini kepentingan pusat juga kalau disitu ada res area parkir SDP juga kan gak deg-degan seperti kemarin gitu dikeje-keje wartawan betul itu oke Kang Hussain mungkin mungkin Kang Hussain sudah mengucapkan terima kasih ke Pak PJ Gubernur Pak Ali Muktabat melalui Lugas TV acara podcast silahkan mengucapkan terima kasih Kang Hussain sebelumnya kami dan sesudahnya kami juga masyarakat Celogon tentunya di lembaga LSE Bapura Banten yang saat ini masih konsen membela aset rawa arum ini bagaimana supaya dipertahankan dan dilestarikan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya apresiasi yang tinggi-tinggi kepada Bapak pejabat gubernur mudah-mudahan Bapak beserta Pak Asekda pejabat yang lainnya yang ingin ingin mengembangkan situ rawa arum supaya jadi aset potensi supaya dimasukkan buat IPAD daerah maupun pusat mudah-mudahan bisa terlaksana dan perjuangan apapun yang menghambat Bapak mudah-mudahan segera hingkir dan mudah-mudahan apa yang dicitati dengan Bapak untuk masyarakat bisa terrealisasi sekali lagi mudah-mudahan Bapak juga tetap diberikan kesehatan tetap diberikan keberkahan oleh Allah SWT wow terima kasih luar biasa karena kita acara kita secangkir kopi jawara media silahkan kita ngopi dulu kawan-kawan ngopi dulu biar seger dan boleh juga disampaikan ke sahabat LucasTV bagaimana rasanya secangkir kopi media ini ini luar biasa sahabat ini sahabat LucasTV secangkir kopi dari jawara kopi jawaran dari Mama Yai ini memang wajib kita beli kapan-kapan nanti bisa ngopi bareng bersama kami terima kasih kamu masih bisa dua pertanyaan kamu masih 10 pertanyaan juga boleh terkait situ rawarung kayaknya sudah kita kita sedikit melangkah terkait ada satu pertanyaan dan satu pertanyaan lagi terkait Lote dan pemerintah wali kota wali kota Celegon kemarin kode keluar rawarung ya artinya ini tambahan aja bonus mudah-mudahan bisa dijawab boleh dijawab boleh enggak juga wali kota kita Celegon Bapak Haji Eldi Agustian memimpin rapat di semua lintas organisasi perangkat daerah UPD melontarkan ataupun mengucapkan kata-kata yang nada amarah tentunya ini menjadi perbincangan di publik yang tidak biasanya wali kota kita ini selalu membawa senyum yang indah ternyata waktu ketika itu membarai anak buahannya bawahnya tentunya itu bawahnya tanggapan Kang Usai selaku tokoh masyarakat apakah pemimpin daerah itu boleh marah-marah atau seperti apa kalau buat saya namanya pemimpin itu wajib marah wajib marah ketika anggotanya itu tidak benar atau diluar daripada apa yang sudah diarahkan apalagi ada bahasa-bahasa katanya itu menghambat apa yang disampaikan pemimpinan tidak dijalankan wajib dimarahin tapi ketika marah itu dipublikasi ya tidak boleh juga karena saya yakin itu ada suatu niat untuk dipublikasi dengan ada kamera logo dan logo pemkop betul dan itu yang memang disayangkan saya setuju disayangkan jadi marah bukan tidak boleh-boleh tapi ada suatu hal juga dilakukan juga ketegasan kalau cuma marah itu sandiwara doang tidak ada ketegasan untuk apa juga berarti 11-12 kan gitu ya kalau memang marah kalau saya saya pecat ya kan tidak saya fungsi kalau memang itu memang sudah dianggap menghambat ngapain dimarahin ada tak aturannya kok pemerintah kota Ceregon dalam menelipah dia punya kemenangan untuk merevisi bahwa tidak sejalan dan itu ada di kemendakirnya jelas aturannya kementerian dalam negeri jelas kalau memang dari bawah itu bahkan tidak bisa menjalankan amanat yang sudah ditentukan oleh pemimpinan bahkan dipecat boleh diajukan dipecat itu berarti dia sudah gak bisa tapi ketika ada masat melihat Pak Herdi kok kerjanya cuma marah-marah doang sebenarnya gak juga ya kan cuman kalau tidak didasari dengan bahasa metambahan ketegasan tindakan-tindakan memang yang buat sanksi-sanksi ya percuma gitu jadi evaluasi segera kalau memang yang tidak nyambung sambungkan yang tidak bisa duduk bareng ya untuk apa gitu jadi ya sangat disayangkan marah-marah itu di publikasi itu aja kalau marahnya wajib kalau kamera tersebunyi mau bilang apa mau bilang apa tapi itu gak boleh juga karena itu kan hak merintah juga untuk menolak di publikasi karena itu urusan-urusan internal rapat tertutup atau terbuka kalau terbuka kenapa gak undang logos TV aja live gitu kan acara-acara rapat itu semua TV stasiun TV diundang live gitu kalau tertutup ya gak boleh publikasi kan gitu oke terima kasih luar biasa pandangan kamu yang terkait memang sebenarnya sah-sah saja pejabat itu baik gubernur presiden juga bahkan bisa bisa mengeluarkan nada-nada nada-nada besar terhadap bawahnya oke terima kasih Kang Gusen dan terakhir Kang Gusen dua minggu yang lalu kita juga podcast di sini Kang Gusen terkait Lote yaitu teman-teman dengan beberapa LSM mengadakan aksi damai tentunya ke perusahaan Lote sudah sejauh apa nih sahabat juga TV ingin tahu hasilnya sudah seperti apa apakah sedang menengah atau menghasilkan memuaskan atau seperti apa ya sementara ini apa yang kami tuntut sudah disepakati oke dan sudah dijalankan beberapa poin masalah tenaga kerja ya masalah rencana upaya bagaimana buat akses nelayan upaya-upaya buat saluran yang dijanjikan ini upaya memang kita juga memahami yang namanya perusahaan tidak segampang itu kan ada anggaran-anggaran tapi itu sudah ditandatangani yang difasilitasi oleh Kapolres Celugon di ruang kaset intel dirapat di Kapolres Celugon dan kami serahkan semua ada koordinator masing-masing kampung atau desa kelurahan itu ada koordinator kami kebetulan tidak ikut menandatangani tapi membaca dan tahu bahwa itu sudah berjalan baik mudah-mudahan tapi kalau ketika nanti ada suatu hal yang dicederai yang komitmen bahkan disaksikan oleh Kapolres Kapolres bahkan ada kaset intel disitu memang nanti tidak jalan dan mereka menghianati ya wajib kita ingatkan kembali ketika kita ingatkan kembali nanti juga mereka tetap masih membangkan ya otomatis kami bukan bermaksud untuk melakukan hal-hal bergerak lagi itu melakukan perjuangan bagaimana supaya mereka memahami dan itu perjuangan perjuangan luar biasa terima kasih kamu sen malam hari ini luar biasa kita jangan bosan ketika kami undang salah satu sahabat Lugas TV naruh sumber kita yang begitu ketika kita undang sangat respon terima kasih sekali lagi kamu sen oke demikian sahabat Lugas TV bincang-bincang kita malam hari ini saya cangkir kopi jawara media bersama toko masyarakat kota Celegon dari tukang Hussein Saidan beliau adalah ketua umum LSM Gapura dengan berakhirnya podcast kita ini kita akan serahkan ke Pak Blankon untuk inti sari silahkan Pak Blankon sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan sumber kita semoga semua menjadi manfaat buat kita semua dan menjadi inspirasi disini Pak Blankon hanya menangkap beberapa benang merah dan tentunya kali ini agak lain ada sedikit puisi seumur umur baru ini pejabat kegubernuran tinjau situ Rawa Arum anda di situ Rawa Arum diambil alih provinsi jangan salahkan siapa yang terakhir izinkan Pak Blankon bawakan puisi pendek terkait ini seorang gadis di pinggir Rawa menangis sedih karena penuh lumpur di sekujur tubuhnya banyak pria melihat tapi tak peduli padanya datanglah seorang nenek tua dan memandikannya dan ternyata sungguh cantik gadis itu parasnya sehingga banyak pria yang mengaku Arjuna sampai jumpa di session ini jangan jangan jangan